Besti, masih ingat kan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendy terhadap seorang pelajar bernama Kristalino David Ozora hingga berujung kondisi koma? Ternyata buntut dari kasus ini jadi panjang Besti, lantara netizen mendapati Mario kerap memamerkan harta kekayaan milik keluarganya. Salah satu yang viral adalah mobil mewah jenis Rubicon yang diunggah Mario dalam laman akun pribadinya. Netizen yang pintar mengulik pun akhirnya justru mempertanyakan kekayaannya ayah Mario, Rafael Aluntri Sambodo, yang ternyata pegawai Eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak, di mana seolah jadi rahasia umum, pekerjaannya adalah tempat basah. Usut punya usut, hasil audit Kementerian Keuangan mendapati harta kekayaan Rafael semilai 56 miliar. Wow! Nilai yang fantastis itu bahkan hampir menyamai harta kekayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang sudah menjabat tiga periode Sri Mulyani, yakni 58 miliar. OMG! Dari situ, kasus merembet ke pejabat Kementerian Keuangan lain yang kedapatan pamer di media sosialnya, diantaranya Eko Darmanto. Mantan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta ini viral karena memamerkan gaya hidup mewah di akun pribadi miliknya. Sayang, secara ajaib akun Instagramnya sudah hilang besti. Tapi, dari hasil tangkapan layar terlihat, Eko Darmanto tengah berpose dengan koleksi mobil antik, Moge hingga pesawat jenis Cessna. Wow! Meski masih dalam penyelidikan, kelakuan Eko Darmanto ini bikin netizen kesel tuh besti. Ya kan? Tak hanya sampai situ, selanjutnya ada Andi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar ini juga tidak luput jadi perbincangan karena kedapatan fleksing alias pamer di sosial media. Asetnya yang viral itu antara lain rumah mewah di kawasan Cibubur, serta outfit dan aksesoris yang dikenakan Andi beserta keluarga. OMG! Pada sebuah tangkapan layar, anak dan istri Andi kedapatan sering mengenakan barang mewah di setiap postingannya. Seperti atasan senilai 22 juta rupiah dan jam tangan merek Rolex senilai 200 juta rupiah. Itu tadi anak istrinya ya besti. Sementara Andi sendiri tampak mengenakan sebuah jam tangan Rolex jenis Yadmaster 2, serta sebuah cincin berwarna biru yang diketahui sebagai cincin Royal Blue Saffir. Harga jam tangan itu ditaksir senilai 375 juta rupiah, sedangkan cincinnya senilai puluhan juta rupiah. OMG!